Hai ini semua belanja aku ya teman-teman Hai nah sekarang kita buka bareng-bareng yuk aku beli tiga ikut ya teman-teman jadi cuman 3000 jadi sebanyak ini cuman 3000 aja terus aku beli sawi ini juga sawinya itu masih seger-seger banget ini ya sawi ini tadi milih sendiri gitu jadi itu belum diiket gitu terus aku milih sendiri dan sawi ini segini ya segini ya teman-teman ini sawi ini segini ini cuma cuman 2000 aja jadi sayuran tuh tadi lebih seger-seger banget tuh lihat ya ini Aduh ini masih muda gitu aku suka nih kalau masih mingga begini ya rasanya tuh manis jadi hari ini tuh aku happy banget ya teman-teman karena di pasar itu emang oh sayuran itu tuh lagi fresh-fresh banget bagus-bagus banget Oh ya tips dari aku jadi kalau milih sayuran itu kita milih yang muda-muda ya teman-teman beda kalau kita milih buah kalau kita memilih buah itu kita pilih buah yang tua karena yang muda itu biasanya belum manis ya karena dia belum mateng dan kalau sayuran sebaliknya kalau yang tua itu biasanya udah nggak enak gitu loh teman-teman ya jadi itu tips dari aku memilih sayuran dan buah nah jadi ini ya teman-teman setelah aku buka tadi ya semua belanjaan aku aku bongkar terus ini udah aku beresinnya ya dan ini kita mulai dari sebelah sini aja ya teman-teman ini tahu tahu putihnya ini tuh hari ini tuh lagi tebel banget ini gede ya teman-teman ya ini cuman 4000 aja Nah biasanya tuh nggak segede gini ya biasanya tuh dia tuh agak tipisan lagi gitu dan nggak tahu kenapa hari ini memang di pasar itu tuh semuanya tuh lagi bagus-bagus gitu sayuran ikan dan harganya juga lagi murah-murah ya terus ini aku beli ikan ini ikan mas ya teman-teman udah aku siangin gitu terus aku kasih jeruk nipis karena takut kelamaan ya jadi takut bau gitu dan ini tuh harganya cuman 10 ribu dan ini besar ya teman-teman ini ikan masnya ini nanti mau aku bikin bubuk kuning gitu jadi agak ada kuah-kuahnya gitu dan ini enak banget kurih terus aku beli ikan cuwe ini ikan cuwe ini juga bagus-bagus ini fresh gitu dan ini tuh harganya cuman Rp10.000 ya ini dapet tiga terus aku beli ikan teri nah ini ikan teri mau aku sambelin nanti ya eh ini tuh harganya cuman Rp13.000 ini satu on nih ikan teri ini juga digoreng digoreng-garing aja tuh enak banget biasanya tuh aku suka goreng ini ya digoreng aja garing terus anak-anakku tuh pada suka nyemilin teri gitu terus ini ada wortel ada wortelnya tuh bagus banget ini wortel aku beli setengah ya setengah itu tadi kalau nggak salah harganya Rp8.000 dan ini tuh aduh fresh banget bagus dan aku beli ini tomat ini tomat setengah kilo ya teman-teman ini tomat nih harganya cuman Rp5.000 ya terus ada tempe aku beli tempe ini ya segini gini ini Rp3.000 aja dan aku selalu beli tempe itu yang yang dibungkus daunnya karena rasanya menurut aku lebih enak daripada yang dibungkus plastik dan aku beli bakso yang bakso kemasan gini ini aku beli satu bungkus ini cuman Rp6.000 terus beli bawang goreng ya ini biasanya aku buat sayur sop atau beningan gitu terus tinggal di taburin bawang goreng ini harganya cuman Rp5.000 terus ada ini ini terong ini terongnya juga bagus banget ya teman-teman dia itu masih muda-muda gitu ya dan aku beli ini cuman Rp4.000 aja ya segini bagus banget masih muda banget jadi kalau beli terong itu kita kita pilih yang muda ya kalau yang tua itu biasanya rasanya juga udah enak ya terus aku mulai dari sini ya ini aku beli ayam ini ayam ini aku beli setengah kilo dan ini tuh murah ya teman-teman setengah kilo itu aku tadi di harga dapat harganya ini cuman Rp28.000 ini udah aku kasih jeruk dipis juga karena takut bau ya terus toge aku beli toge segini nih cuman Rp2.000 dan ini tuh masih seger gitu teman-teman nanti ini mau aku tumis ya ini ditumis bareng si tahu ini enak banget nih kalau ditumis ini temannya ya terus aku beli bawang merah tadi cuman beli bawang merah tuh Rp5.000 dan aku nggak beli bawang putih karena bawang putihku masih ada ya dan ini aku beli labu yang kecil-kecil nih teman-teman nih labu yang kecil-kecil ini rasanya tuh manis dan ini tuh harganya ya tadi ini aku beli ini tuh cuman Rp3.000 aja ini dapet 5 ya ini tinggal direbus aja nanti ini tuh manis banget rasanya dan ini juga suami aku tuh suka ya lalap ini terus cabai aku beli cabai ini segini Rp5.000 dan ini cabainya ini campur ya aku beli cabai merah cabai rawit dan cabai rawit yang merah juga dan bumbu dapur bumbu dapurnya seger-seger banget ini aku beli cuman Rp2.000 tuh liat seger banget ini lengkuasnya juga masih seger tuh bagus lengkuasnya jadi hari ini tuh aku happy banget ya teman-teman karena di pasar itu emang sayuran itu tuh lagi fresh fresh banget bagus-bagus banget terus ini ya teman-teman aku beli ini ini aku beli cuman Rp2.000 ini kol ya dan ini tuh masih bagus mau tuh liat kolnya ya bagus terus aku beli daun bawang seledri ini seperti biasa aku beli cuman Rp2.000 aja dan daun bawang seledrinya juga masih cakep-cakep banget tuh liat ya terus aku beli ini kacang panjang ini cuman Rp2.000 aja segini tuh liat kacang panjangnya masih ijo-ijo ya masih bagus dan ini loh teman-teman bayem ini bayem aku beli tiga ikat ini cuman Rp3.000 dan ini murah banget biasanya tuh bayem tuh kan satunya tuh Rp1.500 atau Rp2.000 ya tapi hari ini lagi murah banget jadi aku beli tiga ikat ini cuman Rp3.000 dan aku beli sawi ya teman-teman ini sawinya juga masih masih muda banget ini sawinya nih aduh ini seger banget tuh liat ini masih muda begini ini tadi aku beli sawi juga cuman Rp2.000 aja ya sebanyak ini lanjut kesini eee 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 jeruk nyepisnya aku beli dua ya teman-teman tapi yang satunya ini tadi udah aku buat eee ayam sama ikan ya takut bau dan ini satunya seribu terus aku beli oyong ya oyong atau gambas ini aku suka banget ini masih muda tuh liat ini empuk ini dan ini muda ini masih seger banget ini aku beli dua ya teman-teman ini cuman Rp4.000 satunya tuh Rp2.000 dan ini tuh bener-bener masih muda jadi kalau milih oyong jangan milih yang tua kalau yang tua itu udah nggak enak dan bijinya itu udah besar-besar gitu dan rasanya tuh biasanya pahit tapi kalau yang muda gini rasanya manis dan sawi sawi putih ya aduh ini tuh bener-bener ya ini cuma 5 ribu isi gini dan ini tuh gede teman-teman dan ini tuh masih fresh banget bener-bener masih seger dan pepaya pepaya ya satu buah pepaya ini cuma Rp7.000 lumayan banget ya teman-teman biasa itu satunya ini tuh Rp10.000 dan hari ini cuma Rp7.000 dan menurut aku ini murah banget dan ini aku juga beli buncis buncis ini aku beli Rp2.000 aja dan buncisnya juga masih muda-muda tuh liat ya jadi kalau milih buncis yang muda-muda kayak gini teman-teman tuh aku patahin gini tuh dia langsung patah gitu dan ini tuh biasanya manis ya kalau yang muda dan ini aku beli kerupuk kentang ini cuma Rp6.000 aja ya kerupuk kentang satu ini nah jadi itu aja ya teman-teman belanjaan aku untuk minggu ini ya belanjaan aku untuk minggu ini ya dan ini semuanya belanjaan aku itu ya teman-teman ya ini belanjaan aku oh iya tips dari aku jadi kalau milih sayuran itu kita milih yang muda-muda ya teman-teman beda kalau kita milih buah kalau kita memilih buah itu kita pilih buah yang tua karena yang muda itu biasanya belum manis ya karena dia belum mateng dan kalau sayuran sebaliknya kalau yang tua itu biasanya udah gak enak gitu loh teman-teman ya jadi itu tips dari aku memilih sayuran dan buah ya teman-teman nah jadi untuk vlog aku kali ini segini dulu ya ini adalah harga-harga terbaru yang ada di pasar ya dan ini aku ini tempat tinggalnya ini di Jakarta jadi ini harga sayuran, ikan, ayam ini ya harga terbaru yang ada di Jakarta ya nah jadi segini dulu ya teman-teman semoga vlog aku kali ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk selalu di like, di komen, di share jika bermanfaat dan di subscribe supaya channel aku bisa lebih berkembang lagi terima kasih banyak see you the next video bye 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 bye